Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Benny Robiansyah Calon Guru Penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Tasikmalaya Didampingi oleh Fasilitator Ibu Dewi Daryati MPD Dan Pengajar Praktik Ibu Elis Listia SPD Pada kali ini akan memaparkan Jurnal Refleksi Dwi Mipuan Modul 3.1 Yaitu Pengambilan Keputusan Berbasis Nilai-Nilai Kebajikan Sebagai Pemimpin Di deskripsi kami lampirkan bahan sebagai panduan kita dalam pengambilan keputusan Baik itu sebagai pemimpin pembelajaran ataupun pemimpin institusi Semoga bermanfaat Sekolah sebagai institusi moral yang berkonstitusi terhadap terbangunnya budaya, nilai-nilai, dan moralitas dalam diri setiap murid Setiap perilaku warga, sekolah dalam menegakkan penerapan nilai-nilai yang diyakini dan dianggap penting oleh sekolah adalah Teladan bagi murid sebagai pemimpin pembelajaran berperan sangat besar untuk menciptakan sekolah sebagai institusi moral Dasar pengambilan keputusan adalah nilai-nilai kebajikan berpihak pada murid dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil Pada kesempatan ini saya akan memaparkan dengan model 4F Yang pertama yaitu Fak atau Peristiwa Yang kedua Feeling atau Perasaan Yang ketiga Findings atau Pembelajaran Serta yang keempat yaitu Future atau Penerapan Untuk yang pertama yaitu Fak atau Peristiwa Alhamdulillah minggu ini masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa mengikuti pendidikan guru penggerak Dimulai dari hari Senin sampai hari Rabu yaitu tanggal 11 sampai tanggal 13 September 2023 Adalah tahap alur mulai dari diri dan eksplorasi konsep diri LMS atau Learning Management System Pada hari Kamis dan Jumat tanggal 14 dan 15 September 2023 Bersama teman CKP yang lainnya melaksanakan diskusi ruang kolaborasi Pendampingan individu kepat dilaksanakan pada hari Rabu 20 September 2023 Dengan agenda praktik pembelajaran kompetensi sosial emosional atau KSE Sebelumnya melakukan demonstrasi konteksual yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2023 Dengan kegiatan mewawancarai kepala sekolah Untuk merefleksi langkah pengambilan keputusan dan sesi elaborasi Serta koneksi antar materi dilaksanakan pada hari Kamis 21 September 2023 Bersama Instruktur Henry Rianto Yang kedua yaitu feeling atau perasaan Selama saya mempelajari modul ini saya merasakan Perasaan yang sangat senang dan sangat bersemangat Saya bersemangat karena di modul ini saya belajar mengenai dilema etika Prinsip pengambilan keputusan sampai langkah dan kemujian pengambilan keputusan Saya senang karena saya cukup banyak memahat ini materi dalam modul ini Di awal pembelajaran perasaan yang muncul adalah Merasa bingung dengan kasus-kasus yang diberikan untuk dianalisis Karena menurut saya dalam pengambilan keputusan adalah suatu yang sulit Seringkali kita dihadapkan pada situasi di mana saling bertentangan satu sama lain Merasa tidak percaya diri terhadap keputusan yang akan diambil dan khawatir keputusan yang diambil menyakiti salah satu pihak Selain itu juga belum mengetahui konsep pengambilan dan pengujian keputusan Setelah saya mempelajari konsep pengambilan dan pengujian keputusan yang sebelumnya Saya mengetahui dan mendapatkan pembelajaran bagaimana konsep dalam pengambilan dan pengujian keputusan tersebut Perasaan saya senang dan syukur karena dapat mengetahui ilmu dengan mengikuti pendidikan pada modul kali ini Yang ketiga yaitu finding atau pembelajaran Ada empat poin yang saya ambil Yang pertama yaitu Saya memahami dilema etika yaitu Benar versus benar Di mana situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan Yaitu kedua pilihan tersebut Secara moral benar tetapi bertentangan Sementara itu Ujukan moral yaitu Benar versus salah Di mana situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah Yang berikutnya yaitu Empat paradigma pengambilan keputusan Yaitu individu lapang lawan kelompok Rasa keadilan lawan rasa kasihan Kebenaran lawan kesetiaan Serta jangka pendek lawan jangka panjang Yang ketiga yaitu Tiga prinsip pengambilan keputusan Yang pertama yaitu Berpikir berbasis hasil akhir Yang kedua berpikir berbasis peraturan Dan yang ketiga berpikir berbasis tasa penduduk Serta yang keempat yaitu Sebilan langkah pengambilan keputusan Yang pertama mengenali nilai yang bertentangan Yang kedua menentukan pihak yang terlibat Yang ketiga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi Yang keempat yaitu pengujian benar atau salah Yang kelima pengujian paradigma benar lawan benar Yang keenam melakukan prinsip resolusi Yang ketujuh investigasi opsi trilema Yang kedelapan membuat keputusan Dan yang terakhir yaitu Melihat lagi keputusan dan refleksikan Dan di akhir Yaitu future Rencana kedepannya Jika saya menghadapi permasalahan Dilima etika Ataupun bujukan moral Maka saya akan melakukan Tahapan-tahapan pengambilan keputusan Sesuai dengan 4 paradigma 3 prinsip Dan 9 langkah pengambilan Dan pengujian keputusan Dengan lebih lengkap Termasuk pengujian dan investigasi opsi trilema Cara mengumpul efektivitas pengambilan keputusan adalah Dengan melakukan pengujian benar atau salah Melakukan refleksi atas keputusan yang telah dibuat Serta meminta saran dan masukan dari pihak lain yang terkait Dalam mengambil keputusan tersebut Agar keputusan yang diambil Bernilai kebajikan universal Berpihak pada murid dan membawa Maslahatan bagi semua orang Demikianlah paparan jurnal refleksi Demikianlah paparan jurnal refleksi Demikianlah jurnal refleksi Demikianlah jurnal refleksi Pengambilan keputusan berbasis Nilai-nilai kebajikan sebagai penyimpin Semoga paparan ini Bermanfaat bagi seluruh Di akhir kata saya sampaikan Salam guru penggerak Guru bergerak di Indonesia Maju Bergerak, tergerak, dan menggerakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!